Assalamualaikum, mari kita bikin cemilan yang huha, tahu hot jeletot. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai masak, klik dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan kalau ada menu-menu yang update. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Ini ya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memasak tahu hot jeletot. Pertama, untuk isian sayurnya dulu ya, ini saya menggunakan 2 batang daun bawang, 3 buah wortel, ini sudah saya kupas ya, 1 buah kol, ini ukuran kecil, 1 mangkok kecil toge, kemudian untuk bumbu yang dihaluskan, 3 buah cabai keriting, 7 buah cabai rawit, soal cabai, tergantung ya selera hotnya sampai di mana, kalau semakin banyak semakin hot. Nah ini, 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 sendok teh merica, garam secukupnya, gula pasir secukupnya, tidak lupa minyak goreng. Dan ini yang utama, yaitu tahu, tahu goreng ya. Satu lagi, tepung serba guna. Kita mulai proses ya, pertama saya parut dulu wortel. Setelah selesai diparut, ini saya campurkan dengan toge ya. Lalu saya sisihkan dulu, sekarang mau potong kol dan daun bawang. Sekarang saya rajang halus daun bawang. Nah, sekarang saya campurkan dengan toge dan wortel ya. Lanjut dengan merajang kol, ini saya belah dulu jadi 2. Nah, ini apa ya namanya ya, bonggolnya ya, bonggolnya saya buang dulu. Nah, ini bonggol dibuang. Oke, sekarang saya rajang halus ya. Setelah selesai dirajang halus seperti ini, saya campurkan dengan teman-temannya tadi ya, untuk isian ya. Nih, jadi sudah tercampur antara kol, wortel, toge, dan daun bawang. Sekarang saya mau bikin bumbu halusnya. Ini bumbu-bumbu bawang merah, bawang putih, cabai, lada, garam, dan gula pasir akan saya haluskan ya. Bisa diulek manual boleh, atau pakai blender juga boleh. Ya, sudah halus bumbunya. Sekarang saatnya menumis. Sebelum menumis, saya mau keluarkan dulu isi tahunya ya. Nah, ini caranya begini. Ini tahu kita potong seperti ini. Kita lubangin ya. Kemudian kita ambil isinya, seperti ini. Tapi jangan dibuang ya, ini nanti isinya bisa dipakai. Nah, ini gunanya isinya dikeluarkan itu, biar nanti tahunya lebih crispy. Kalau tidak dikeluarkan, tahunya jadi basah ya, di dalamnya. Dan lagi, ini isinya biar kena bumbu juga. Nah, ini kita keluarkan. Hati-hati ya, jangan sampai tahunya sobek. Nih, dikeluarkan seperti ini ya. Oke, sekarang saatnya tumis-menumis. Ini minyak sudah saya panaskan ya. Lalu saya masukkan bumbu yang sudah di blender tadi. Saya tumis sampai harum ya. Sekarang sudah harum, aromanya terasa. Saya masukkan tahu, isi-isian tahu tadi ya. Bagian dalam tahu tadi. Saya masukkan. Saya tumis sambil dihancurkan. Kemudian saya masukkan sayuran yang sudah dirajang dan diparut tadi. Nah, ini ditumis sampai layu ya. Ini sudah layu ya sayurnya. Saya mau koreksi rasa dulu. Alhamdulillah, sudah enak. Hmm, sedes. Kadang-kadang kita nggak bisa menduga ya. Cabai rawit itu banyak, tapi nggak pedas. Ini kebetulan cabainya pedas nih. Oke, jangan terlalu matang sekali ya. Nanti gisinya hilang. Kita matikan api. Kita biarkan dingin. Nanti kita isikan ke dalam tahu. Sekarang isian tahunya udah dingin ya. Sekarang mau saya isikan. Saran saya pakai sarung tangan ya. Daripada tangan kita nanti ikut hot. Nah, seperti ini. Sekarang saya mau isikan. Sekarang saya mau isikan. Kita isikan. Kita isi yang penuh aja ya. Jangan pelit-pelit ah. Mau dimakan sendiri. Nah, kita isi sampai penuh. Kita tekan-tekan. Masuk ke dalam. Ini ya, seperti ini. Alhamdulillah sudah selesai saya isi semua ya ini. Sebelum digoreng. Kita bikin adonan untuk celupannya dulu ya. Ini tepung serba guna. Saya cairkan dengan air. Tapi jangan terlalu encer ya. Dan jangan terlalu kental. Jadi sedang aja seperti ini. Lalu saya celupkan tahu yang sudah kita isi tadi. Kedalam adonan tepung. Kita baluri ya, biar rata. Sekarang saatnya menggoreng. Sudah mulai kecoklatan. Sekarang saya balik dulu. Ini sudah kecoklatan rata ya. Siap diangkat. Pas banget nih. Lagi hujan-hujan kayak gini. Cemilan yang anget-anget. Dengan rasa yang buha. Alhamdulillah. Siap disantap. Terima kasih telah menonton.